Tahun 2021, setelah ditetapkannya Bapak Herman Safar dan Bapak Marbendi sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih, beliau kan membawa visi-misi. Visi-misi ini, ini yang kita terjemahkan ke dalam rencana pembangunan jangka meningah daerah. RPJMB. Ini kita susun, ini kita bahas dengan DPRD, itu keluarannya adalah peraturan daerah. Visi-misi Herman Safar itu telah menjadi visi-misi kota bukit tinggi. Nah, ini yang kita terjemahkan ke dalam RPJMB. Visi-misi Bapak Herman Safar itu adalah menciptakan bukit tinggi hebat, berlanaskan adat pasani sarak, sarak pasani kita mulai. Jadi, bukit tinggi hebat menasakkan ABS-SBK. Misi beliau itu, misi kota bukit tinggi itu tujuh. Kalau dikelompokkan pada prinsipnya itu terkait dengan ekonomi, sumber daya manusia, dan juga ketat kelola pemerintahan sebenarnya. Nah, kalau di piang tujuh itu pertama terkait dengan ekonomi kerehatan, hebat dalam ekonomi kerehatan, hebat pendidikan, hebat kesehatan dan lingkungan, kemudian keempat hebat perwisata kita, lima hebat tetang kelola pemerintahan, kemudian enam hebat di sosial kemisyarakatan, dan tujuh itu hebat di pertanian. Jadi, tujuh itu misi untuk mencapai bukit tinggi hebat. Terima kasih.